Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Onta Channel Oke, kali ini Onta Channel akan sharing tutorial Bagaimana cara mengamankan folder rahasia kita Dengan sebuah password Tujuannya agar tidak ada orang lain yang bisa membuka folder rahasia tersebut Jadi, untuk mengamankan data rahasia kita Di sini saya tidak akan menggunakan sebuah aplikasi tambahan teman-teman Kita hanya menggunakan comment prone saja Jadi, silakan kalian simak videonya agar tidak ada informasi yang terlewatkan Sebelum kita mulai tutorialnya Yang pertama saya akan tunjukkan terlebih dahulu operating system yang saya gunakan Yaitu saya menggunakan Windows 11 versi 22H2 Selanjutnya, sekarang kita masuk ke file explorer Di sini saya akan tunjukkan kepada kalian Untuk folder rahasia yang sudah saya buat Yang saya simpan di drive D Oke, ini dia foldernya teman-teman Saya beri nama folder rahasia Kemudian, di dalam folder rahasia ini Sudah saya tambahkan beberapa file Yang nantinya akan ikut kita sembunyikan bersama dengan folder rahasia ini Untuk langkah selanjutnya Silakan kalian buat script Dan untuk scriptnya ini sudah saya siapkan Jadi, nanti kalian tinggal copy paste saja scriptnya Kemudian untuk scriptnya sendiri bisa kalian lihat di blog milik saya Jadi, nanti silakan kalian lihat url blognya di deskripsi video Nah, ini dia teman-teman Ini adalah blog milik saya Dan di sini sudah saya siapkan cara-caranya dan juga scriptnya Jadi, kalian tinggal ikuti saja Sesuai dengan yang saya tulis di blog ini Kalian nanti bisa lihat linknya di deskripsi video Kemudian, kalian buka dan kalian scroll Langsung kalian cari saja di poin nomor 3 terkait dengan script Nah, ini dia scriptnya teman-teman Sebelum kita copy scriptnya Saya akan tunjukkan kepada kalian terkait passwordnya teman-teman Nah, ini dia password default yang sudah saya buat Untuk nama passwordnya yaitu onta Yang bertuliskan warna merah ini teman-teman Jadi, nanti kalian bisa ubah sesuai dengan yang kalian inginkan Untuk sementara ini defaultnya biarkan saja dulu onta Sekarang kita copy dulu scriptnya Kita scroll ke atas Silakan kalian copy scriptnya dari tulisan cls ini Oke, dari sini kalian blog Kalian scroll ke bawah Sampai kalian menemukan tulisan titik 2n Nah, ini dia Sampai sini teman-teman Kalian blog Lalu kalian klik kanan dan copy Jika sudah, sekarang kita minimize saja browsernya Kita buka lagi file explorer Dan di sini akan saya arahkan ke drive D Lokasi di mana saya menyimpan folder rahasia Kemudian kita klik kanan Lalu pilih new Dan pilih text document Kemudian kalian double klik Contohnya di sini akan saya ganti namanya dengan nama folder locker.bat Oke teman-teman jangan lupa ya Dengan extension .bat Lalu untuk save tipenya kalian ganti menjadi all file Jika sudah kalian klik save Jika sudah selesai Ini bisa kalian close saja Lalu di sini di drive D Teman-teman bisa lihat ya Ini adalah file .bat yang tadi sudah saya buat Lalu bagaimana cara menggunakannya Caranya gampang sekali teman-teman Kalian bisa double klik untuk menjalankan file ini Atau kalian bisa lakukan dengan cara klik kanan Lalu kalian pilih run as administrator Kemudian akan muncul sebuah folder baru yang bernama folder locker Seperti ini teman-teman Ini folder baru yang terbentuk setelah kita menjalankan file .bat Oke teman-teman Ini saran penting dari saya Jika kalian takut data kalian hilang Silahkan kalian copy terlebih dahulu data-data rahasia kalian Sebelum kalian mengikuti tutorial ini Contohnya seperti ini teman-teman Di sini saya akan lakukan copy paste saja Folder rahasia saya Jadi ini folder aslinya akan tetap ada Tapi saya akan buatkan kopiannya Di sini saya akan copy saja foldernya Kemudian saya pindahkan ke dalam folder locker Nah seperti ini ya teman-teman ya Ini untuk folder rahasianya sudah saya pindahkan ke dalam folder locker Selanjutnya kita jalankan file .bat Yaitu file folder locker .bat ini Caranya kalian klik kanan lalu kalian pilih run as administrator Kemudian akan muncul tampilan komen prone seperti ini Kalian ketik saja Y Lalu kalian tekan enter Maka folder locker akan otomatis disembunyikan Nah teman-teman bisa lihat di sini Untuk folder lockernya saat ini sudah tidak ada Lalu bagaimana cara menampilkan kembali Folder rahasia atau folder locker tersebut Caranya Kalian klik kanan lagi pada file .bat Lalu kalian jalankan Kalian pilih run as administrator Kemudian kalian input password yang sudah kalian buat Default passwordnya yaitu onta Kalau kalian belum merubah passwordnya teman-teman Setelah itu kalian tekan enter Dan folder lockernya akan otomatis tampil lagi Kemudian setelah saya buka folder lockernya Maka disini folder rahasia milik saya ikut tampil kembali teman-teman Dan ini dia filenya tidak ada yang hilang Dan tidak ada yang tersembunyi Semuanya kembali normal seperti semula teman-teman Selanjutnya saya akan coba sembunyikan kembali folder lockernya Caranya sama teman-teman Jalankan dengan run as administrator Lalu kita klik y dan tekan enter Maka folder rahasia atau folder lockernya akan disembunyikan kembali teman-teman Nah yang jadi pertanyaan Bagaimana kalau file bernama folder.bat ini terhapus atau hilang Yang jadi pertanyaan apakah data kita akan hilang juga Dan disini saya pastikan data kita tidak akan hilang teman-teman Tapi data kita statusnya akan tetap tersembunyi Nah untuk mengembalikan datanya kita harus mencarinya secara manual Oke saya langsung saja akan berikan contohnya teman-teman Nah disini sudah ada folder rahasia milik saya Dan folder rahasia ini akan saya pindahkan terlebih dahulu ke dalam folder locker Lalu akan saya sembunyikan dengan file .bat ini Oke teman-teman ini folder rahasia saya sudah berhasil disembunyikan Dan sekarang file .bat ini akan saya hapus teman-teman Oke kalian bisa lihat ini Filenya akan saya hapus Oke ya ini saya akan delete ya Oke ini sudah berhasil saya delete Nah jika kejadiannya seperti ini Berarti data kita sebenarnya tidak hilang teman-teman Hanya saja data kita tersembunyi kondisinya Lalu bagaimana cara mengembalikannya Silahkan kalian klik kolom pencarian yang ada di pojok kanan atas Nah seperti ini Lalu kalian cari secara manual Nama folder yang kalian sembunyikan Contohnya seperti ini Nama folder yang saya sembunyikan yaitu 01 folder rahasia Maka dia akan muncul secara otomatis Dan sekarang saya akan coba untuk membuka folder ini teman-teman Kita akan cek apakah file yang ada di dalam folder ini Masih tetap aman Oke ini saya buka foldernya Dan kalian bisa lihat ini dia filenya Semuanya utuh aman tidak ada yang hilang teman-teman Jadi kalian tidak perlu khawatir Jika file .bat ini terhapus Bukan berarti data kalian juga ikut terhapus Yang penting kalian harus ingat Folder apa yang kalian sembunyikan Jadi jika suatu saat filenya terhapus File .bat ini terhapus Maka kalian bisa mencari secara manual Dengan mengetikan nama folder yang kalian sembunyikan Kemudian untuk pertanyaan kedua Bagaimana jika file .bat ini Kita pindahkan lokasinya Contohnya saat ini ada di drive day Kemudian saya pindahkan ke folder rahasia Nah apakah data rahasia kita akan bisa ditampilkan di lokasi yang berbeda Oke kita coba teman-teman Ini file .bat nya sudah saya pindahkan Dan saya akan coba buka filenya dari lokasi yang berbeda Ini akan saya inputkan passwordnya Kemudian saya tekan enter Dan teman-teman lihat disini Untuk folder lockernya sudah berhasil tampil Tapi folder data rahasianya tidak muncul teman-teman Nah ini bukan berarti data kalian hilang ya Dan sekarang kita akan kembalikan lagi file .bat ini Ke lokasi semula Ini akan saya coba copy Kemudian saya paste di drive day Ini di lokasi semula Dan sekarang saya jalankan ulang file .bat nya Kemudian ini kita inputkan passwordnya Dan otomatis folder lockernya muncul teman-teman Oke ini saya buka Dan kalian bisa lihat Untuk semua file yang ada di dalam folder rahasia Tidak ada yang hilang Oke teman-teman Untuk tutorial dari saya sudah selesai Semoga tutorial ini bisa membantu dan bermanfaat untuk kalian Dan mohon supportnya untuk like, komen, share, dan subscribe Agar channel ini bisa terus berkembang Terima kasih Sub indo by broth3rmax